Hai Oke Halo semuanya kembali lagi bersama saya Theo kali ini kita bakal belajar gimana sih caranya bikin part nah jadi disini tentu saja sebelum kita bikin part taris buka dulu file partnya kita klik new selanjutnya kita klik standard mm ya mungkin ada yang belum tahu Nissan mm dimana bisa lihat video sebelumnya ini kalau kita udah klik nanti kita akan dibawa ke page kayak gini ini file baru kita loadingnya oke nah ini merupakan tampilan utama ketika kita masuk ke dalam file part Autodesk Inventor lah di atas ini ada sketch ada create ada modify terus abis itu sisanya tuh lebih ke arah opsional gitu kayak surface work feature dan sebagainya itu lebih ke arah alat-alat yang lebih advance lah itu kan nih selanjutnya ada sketch nah sketch itu ada line circle arc rectangle filet dan sebagainya nah prinsip utama dari Autodesk Inventor itu adalah kita itu ngebikin kita itu ngebikin sketchnya dulu kita bikin gambarnya dulu lalu kita ubah menjadi tiga dimensi jadi kita kayak mengubah dari dua dimensi ke tiga dimensi ah gimana sih caranya nah disini itu transfer dia yang namanya start to the sketch nih ini start to the sketch adalah tombol pertama yang bakal kalian ketik gitu bakal kalian klik ketika kalian mau membuat suatu gambar nah pas kalian klik ini bakal muncul tiga bidang nih maksudnya apa sih tiga bidang nah bidang ini menunjukkan kayak buku gambar kita nih kita mau bidangnya itu yang mana yang bakal kita pakai buat buku gambar nah nanti bidang-bidang ini bakal ngaruh nih sama extrude sama revolve yang bakal kita pakai nantinya ya nah mungkin sebelum kita masuk ke dalam extrude dan revolve kita masuk ke sketch dulu ya jadi sketch itu nah kita misal kita pengen pilih bidang ini misal kita pengen bikin kubus deh ya bisa aja dari bidang ini bidang ini tapi ya bisa kita kliknya bidang ini dulu deh ya sebagai tutorial oke secara otomatis ketika kita udah milih bidang nah kita itu bakal dibawa ke tab sketch nih nah kita bakal dibawa ke tab sketch nah disini kita bakal di sambut sama line circle arc rectangle terus ada project geometry terus ada juga apa nih rectangular circular mirror dan lain sebagainya lah nah ini constraint nah mungkin nanti bisa saya jelasin di video berikutnya ya tapi intinya yang penting-penting ini seperti line circle arc rectangle itu harus kita pelajarin oke misal kita pengen bikin kubus ya tentunya kita harus pilih yang rectangle dong ya nah rectangle ini ada banyak jenisnya tapi yang paling sering dipakai tuh 2 point 2 point itu dari ujung ke ujung tuh dia ngetarik dari ujung ke ujung terus satu lagi ada yang namanya rectangle 2 point center nah 2 point center ini dari tengah nah tuh dia dari tengah nah oke berarti ini kalau pengen bikin kubus kita pencetnya dari tengah nih tengah terus kita pilih titiknya yang tengah nah terus mungkin ada yang bingung ya ini apa sih x dan y ini nah x dan y itu koordinat ya temen-temen misal kita pengen koordinatnya ini tengah nih tengah itu 0 sama 0 misal kita pengen bikinnya mulai dari 1 1 gitu nah dia bakal ngarahin kita kesini tuh titik ini nih udah kekunci tapi karena kita mau di tengah pastinya x nya 0 y nya 0 gitu oke udah kalau udah klik aja nanti bakal muncul nih nah ini bisa kita geser semau kita lah ya kita mau ukurannya berapa tapi kalau kita mau rectangle pastinya kan kita mau sama dong ya ukurannya ya sisinya karena sisinya sama sisinya sama gitu kalau kubus berarti yaudah kita klik aja di keyboard kita misal kita mau ukurannya 100 kali nah x 100 gitu 100 nah udah gampangnya kayak gitu tuh nanti bakal muncul 100 x 100 nah ini beberapa tombol penting gitu contohnya seperti tab tab nih ya tab itu penting tab itu gunanya buat ganti nih ngeganti fungsi lah misal kita mau ganti dari ukuran vertikal ke ukuran horizontal nah kalian pencet tab tuh misal kita pengen ganti 100 x 100 nah tuh yaudah kalian pencet tab gitu tab itu buat ganti ganti tuh oke kalau udah kalian klik aja nah kalian klik tuh nanti bakal muncul lah kotak kayak gini nah karena kita misal kita pengen bikin garis nih garis yaudah kalian pencet aja yang lain gitu ini garis tuh bisa kalian bikin lain dan garis itu kalau tadi kan rectangle itu sisi kalau kalian pencet tab kan dia nunjukin dua ukuran yang berbeda ya ukuran yang ini sama ukuran yang ini tapi kalau garis dia ngasih taunya ukuran garisnya misal kita mau ukurannya 50 terus berapa derajat nah dikasih tau aja derajat dia bukan ukuran yang lain misal 45 derajat nah udah kalian klik aja nah nanti dia langsung munculin sendiri tuh nah misal kalian itu anggap kalian itu gak mau dia 100 nih tapi kalian kan gak mungkin dong kalian hapus gitu gak mungkin dong kalian hapus kalian bisa ganti misal kalian ubahnya jadi apa jadi 50 yaudah kalian klik dua kali nih 100 nya jadi 50 nah gitu ya ini juga sama kalian misal pengen 50 x 70 yaudah gitu aja gitu 50 x 70 mungkin ya gitu sih paling caranya nge-sketch dan cara ngubah dimensi gitu ya misal kita mau lingkaran kita kasih lingkaran di tengahnya nah lingkaran di tengahnya misal ukurannya hmm anggap aja kita mau ukurannya 30 ya nah ini secara diameter ya temen-temen nah 30 nah dia nanti muncul tuh lingkaran di tengah ya oke nah ini misal pengen dijariin kubus yaudah ini 70 aja deh gitu ya nah kotak nih kotak terus ada lingkaran di tengah-tengahnya terus ark ngapain ark itu sih sebenernya jarang dipakai ya ark itu lebih ke arah misal kita mau bikin lengkungan nah lengkungan dari sini ke sini nah tuh nanti eh sorry bukan gitu ini arknya ada beberapa jenis tapi yang paling sering digunain sih center point ya center point itu nunjukin nih ini titik tengahnya nih yang pertama ketika klik titik tengahnya selanjutnya ini titik ujungnya gitu ujung dari lingkarannya lah misalnya apa sih bahasanya ya intinya gitu deh nah nanti kalian pilih tuh mau berapa derajat misal kalian pengen 45 derajat nah berarti ukurannya kayak gini doang nih arknya nih set nah gitu ya nah misal ini saya kasih line dah biar nyambung gitu ya oke kalo udah jadi sebenernya simple kita tinggal misal ini kita ilangin dulu ya karena kita pengen bikin kubus nah yaudah kita klik finish sketch kalo udah kalo udah ini kita udah puas kita pencet finish sketch udah nah nanti kita akan dibawa kebalik kesini ke 3d model lagi jadi intinya yang paling banyak digunain nih tab sketch sama tab 3d model sketch itu buat bagian yang buku gambar tadi kalo 3d model buat ngejadiin si gambar 2 dimensi ini jadi 3 dimensi gitu gimana sih caranya nah disinilah create itu berfungsi nah create ini gunanya buat jadiin dia jadi 3 dimensi yaudah kita misal pake yang dasar banget nih namanya extrude nah disini bakal ditanya profile nya mau apa profile itu apa sih profile itu bagian yang mana bidang tertutup mana yang bakal kalian pilih buat kalian extrude gitu misal kita mau lingkarannya aja yaudah kita pencet lingkarannya aja tapi kalo kita mau kotak nah yaudah kita pilih semuanya dia pilihnya 2 profile tuh soalnya ada 2 bentuk tertutup disini lingkaran sama persegi misal kalian pengen bagian luarnya aja perseginya aja tengah tengahnya bolong yaudah kalian tinggal pencet shift nih terus kalian klik nih misal kalian pilih nih nah kalian pencet shift abis itu kalian klik tuh nanti dia bakal ngilang gitu ya temen temen ya shift itu gunalah buat ngubah buat ini nih buat ngubah comment jadi ngilangin gitu gitu ya kalo kalian pencet shift dia bakal ngilang tuh oke gitu ya selanjutnya ada from nah from itu dari plane mana ini kan cuma satu plane doang ya plane yang ini nih nah ini yang tadi buku gambar kita lah yaudah ini ga usah dipikirin lagi selanjutnya direction nah direction itu apa sih direction itu arahnya kalo ini kan keatas ya kalo ini kan keatas nih directionnya ya ini keatas tapi kalo kalian pilihnya yang flip nah kalian bisa kebawah tuh nih kebawah nih kalian geser-geser juga boleh nah ini ini jaraknya nih kalian mau berapa karena kita pengen bikin kubus yaudah kita 70 deh gitu ya nah 70 ya ini bisa kebawah bisa keatas gitu bebas kalian bisa tak atik sendiri tapi ada satu yang penting namanya simetrik nih simetrik itu sama keatas dan kebawah gitu misal kalian pengen 70 keatas dan kebawah nah kalian bikin tuh 70 keatas dan kebawah ya nah abis itu ini ada asimetrik asimetrik itu ya biasalah ya keatasnya beda kebawahnya beda jadi kalian bisa ubah tuh kalian bisa bedain yang kebawah sama keatas berapa gitu misal kebawahnya 40 keatasnya 20 terserah kalian itunya asimetrik itu beda gitu loh keatas sama kebawahnya oke balik lagi simetrik berarti 70 karena kita pengen bikin kubus ya nah disini selanjutnya ada advance properties ya ini lebih advance taper itu misal kalian ini sebenernya paling banyak digunain ketika kalian case nya itu pengen bikin apa ya kerucut gitu loh silinder pengen kalian jadiin kerucut kalian pakai taper taper itu merupakan sudut dari poros tengah ini nih tanah panah ini ke bidang terluarnya contoh saya pengen jadiin dia 20 gitu nah tuh nanti dia bikin 20 derajat tuh dia bikin 20 derajat tuh 20 derajat dari sini ke sini misal kalian pengen bikin dia jadi 60 derajat nah nanti dia bakal kayak gitu tuh ya intinya temen-temen ngerti lah ya taper itu buat apa tapi ini jarang digunain kok oke oke kalo udah dari sini kita okein aja ya nah sebelum kita lanjut saya bakal kasih tau tombol-tombol penting di keyboard kalian ya pertama tuh ada yang namanya tombol tengah mouse kalian tombol tengah mouse kalian itu gunanya buat nge-pan nah nge-pan itu ngapain sih nge-pan itu kayak kalian ngegeser nih ini gambarnya mau kalian kayak gimana ini oke selanjutnya ada yang namanya kalo kalian pencet tombol tengah sama shift barengan kalian itu bakal nge-orbit nah ini namanya orbit ya temen-temen ya jadi kalian ngiterin bendanya gitu oke nah selanjutnya selanjutnya tombol penting lainnya itu ada ini home ini nah home ini buat kalian balik lagi lah ke posisi semuanya gitu oke misalnya kalian jauh nih jauh dari kotaknya nah kalian pencet aja home ini nah nanti dia langsung nyesuaiin sama kotak ini ya kotak dari layar kalian gitu oke oke semisal kalian mau undo gitu tapi kalian gak mungkin dong pencet CTRL Z mulu gitu ya gak kalian tuh bisa aja kalian bisa pake yang namanya bentar bentar ya ya jadi gak bisa keridu bentar ya temen-temen ini kita jadiin ini dulu kayak tadi oke nah misal kalian pengen undo tapi undo nya pengen ubah sketch nya misal sketch nya gak mau 70x70 gampang kalian tinggal liatin model di samping nih nah model ini ini yang di kiri kalian ini menunjukkan sejarah kalian selama kalian bikin part ini kalian udah ngapain aja nih nah disini kan kita udah melakukan extrude ya ini kalo extrude nya kalian bongkar nih kalian bisa ngeliat sketch kalian nah misal kalian gak mau 70x70 nah ini kita klik 2 kali aja nah klik 2 kali nya di simbolnya ya jangan di sketch nya kalo di sketch nya kalian nanti ngerename tuh tapi kalo kalian klik di simbolnya nanti ngebawa kalian kesini nah misal kalian pengen dia jadi 80x80 ya 80x80 nah yaudah nanti kalian finish sketch aja set nanti dia jadi gede tuh nah misal karena kita pengen bikin kubus ini kan extrusion nya masih 70 ya ke atas ke bawah nya masih 70 yaudah kalian klik aja 2 kali ini extrusion nya nah nanti ngebawa kalian kesini lagi gitu intinya penting kok ketika kita udah jadi banyak nih kita udah banyak maksudnya banyak hal yang udah kita lakuin ke suatu part misal kita pengen ngubah sesuatu yang dari awal tuh yang di awal nah kalian bisa buka kalian bisa otak hati ke model ini gitu ya oke mungkin kita lanjut ke oke ini kan tadi itu kan extrude ya temen-temen ya nah selanjutnya ada yang namanya revolve nah revolve itu ngapain sih revolve itu beda sama extrude ya temen-temen extrude itu tadi kan ke atas sama ke bawah istilahnya dia ngubahnya ke atas dan ke bawah kalau revolve itu kayak gambarnya nih dia itu ngelinker gitu ngelinker sesuai sama poros yang nanti kita pilih nah disini profile seperti biasa kita misal pengen pilih profile nya yang lingkaran ini nah terus axis nya itu poros utamanya yang kita puterin misal kita pengen pake dia nih jadi poros utamanya set nah nanti dia jadi kayak gitu tuh temen-temen ngerti kan jadi dia bakal nge-bullet tuh bakal nge-revolve namanya tuh nge-revolusi asik nge-revolusi dari sumbu putarnya oke misal kita pengen profile nya yang si si ini juga ikut dah nah si kotaknya ini yaudah berarti dia bakal ikutin nge-revolusi sesuai sumbunya misal sumbunya kita pilih yang misal sumbunya kita pilih bukan yang itu misal kita pilih yang ini set nah nanti dia berubah tuh arahnya kesana karena dia ngikutin porosnya sampe sini ngerti ya temen-temen ya nah ini advanced property nya ya kurang penting lah menurut saya karena jangan dipake juga ya temen-temen udah mungkin itu aja dari Revolve sama Extrude ya nah nanti di pemakaian keberlanjutan pasti kalian bakal lebih ngerti kok fungsi-fungsinya apa dan mungkin nanti di video berikutnya kita ada contoh benda yang bakal kita bikin oke nah itu kan tadi saya udah jelasin Extrude sama Revolve bentar ini udah berapa menit ya udah 15 menit oke disini kita kan udah saya udah jelasin Extrude sama Revolve nah kali ini kita akan belajar modify nah modify itu kayak namanya lah jadi kita mau modifikasi bendanya gitu misal kita pengen biasanya yang paling sering dipake tuh fillet sama Chamfer sama Shell sama Thread Thread itu buat bikin ulir kalau Moore apa gitu-gitu ya nah misal kita fillet itu nanti kalian bakal ketemu lah misal di blueprint suatu benda nih fillet itu bakal sering kalian jumpa nih misal fillet itu tuh gunanya buat ngetumpulin ujung gitu ngetumpulin ujung bentuknya sesuai sama jari-jari yang ditentuin misal kita klik ini ya nah ini keliatannya rumit ya temen-temen ya tapi jangan terdistract karena yang kalian perlu pikirin nih ininya aja edges, radius, sama tipenya apa yaudah kalian pilih aja nih edges misal radiusnya 10 10mm ya disini ya edgesnya kalian pilih nah gitu tuh jadi tumpul kan nah tipenya apa nih misal tipenya paling sering sih ini ya tapi kalau kalian mau yang inverted nah dia kebalik tuh bentukannya bukan cembung tapi cekung gitu dia cekung ke dalam kalau ini apa ini gak tau deh tapi intinya ini yang paling banyak kepake nih tangen oke tangen kalau udah okein aja nah nanti bakal jadinya kayak gitu tuh oke nah terus ada chamfer temen-temen nah chamfer itu ngapain sih chamfer itu kita itu nge jadiin dia sama kayak tugasnya kayak fillet ngetumpulin tapi dia bentuk bentukannya kayak genteng lah genteng bentukannya kayak 45 derajat gitu loh nah chamfer itu bentukannya jadi 45 derajat tuh jadi kayak gini jadi lebih lebih apa ya bisa dibilang bentukannya kayak kayak gitu tuh nah kayak gini nih bentukannya nah ini 2mm ini di ukurannya dari mana sih di ukurannya tuh dari nih dari ujung sini ke ujung sini sama ujung sini ke ujung sini jadi kayak misal kita gedein jadi 10 dah ya 10 nah dia tuh 10 nya tuh dari sini ke sini 10 dari sini ke sini gitu loh oke kalau udah kalian apply aja oke nah misal nah abis itu misal ini misal kita anggap aja ini lubang ulir lah ya lubang dari suatu mur nah kita bisa aja pencet ini nah ini otomatis lah ya kalian pencet aja tabungnya set nah nanti bakal munculin tipenya nih tipenya ini kayak standard apa yang dipakai ukurannya apa ukurannya udah ngepasin sama diameternya ya karena kan diameter yang tadi kita bikin 30 ya terus juga ulirnya nih udah dikasih tau sama dia yang cocok sama kayak gimana terus kelasnya juga apa mungkin nanti kalian bakal belajar ini di perancangan mechanical ya yang paling cocok buat ini itu apa nah harusnya ada behavior behavior itu ada kedalemannya mau berapa kedalemannya bisa kita pencet kalo gak salah ya bisa gak sih oh gak bisa sorry misal kita pengen dalamnya sampai nembus ke dalam berarti kita pencet aja ini set nah jadi kalo kalian misal pengen 30 karena panjang ulirnya 30 berarti 30 nah tuh oke kalo udah kalian knockin aja nah nanti kayak gitu oke nah fillet itu gak cuma bisa dari luar tapi bisa dari dalam juga misal fillet kita mau fillet dia nih set yaudah berarti filletnya ke dalam kan tuh filletnya di dalam kalo ini kan di luar ya ini fillet di dalam nih apply aja tuh filletnya dari luar eh dari dalam chamfer juga sama chamfer juga bisa dari dalam nah misal kita pengen chamferin ini set tuh dia chamfer kayak gitu bakal keliatan kok bedanya chamfer sama fillet walaupun keliatannya sama nanti kalian coba praktekin sendiri aja ya temen-temen oke berikutnya yang terakhir nih namanya shell ya temen-temen ya shell itu umumnya dipake buat bikin ember ini kita delete-deletein dulu ya komen-komen yang tadi ya oke nah misal kita pengen kita pengen bentar ini kita jadiin kubus dulu ya oke nah misal kita pengen dia kita pengen jadiin ember ember kotak gitu ya nah ini pake shell set nah nanti kalian pencet nih bidang mana yang pengen kalian jadiin bolong set nah ini bolong ini bolong ini bolong bebas kalian boleh bolongin semua kalo bolongin semuanya ya kosong lah ya tapi intinya kalian bisa shell misal shell itu buat bolongin gitu misal bolongin atas sama bawah nah terus ditanyain nih ketebalannya mau berapa misal ketebalannya mau ee 20 gitu 20 oh 20 kegedean ya misal tebelnya kita mau 5 5 cm oke gitu ya temen-temen ya intinya shell itu bikin dia ee bolong jadi hollow gitu lah sesuaiin sama bentukannya misal bentuknya bintang nih bentuk embernya ini bintang ya udah nanti dia ngikutin shell ini shell itu ngikutin jadi ketebalannya tuh ini ketebalannya ketebalannya kan kotak karena dia ngikutin bentuk awalnya dari kotak ya nah ini kalian bentar oke dari sini sih udah mulai paham ya harusnya temen-temen ya nah ini bentar ini misal kita pengen bikin ember ya udah ember kayak gini tuh nah tuh nah ada satu tombol terakhir yang penting banget temen-temen itu namanya measure sebenernya kalian bisa nemuin measure di tools kalau gak salah nah measure tapi kan kalian ribet dong kalian setiap mau pencet measure itu kalian kesini dulu jadi ada tombol penting yaitu M M itu buat tau nih ukuran dari mana ke mana gitu misal kalian mau masihin lagi ukurannya 80 gak sih nah kalian tinggal pencet ini 80 misal kalian pengen tau derajatnya gitu nah kalian bisa pencet aja intinya kayak M itu berguna banget lah ketiga misal kita pengen tau ketebalannya nih pencet ini sama yang ini gitu bidang ini sama itu kalian pencet nanti dia langsung otomatis tuh 5mm kan misal kita pengen tau titik ini ukurannya sama titik ini nah dia langsung tau tuh ukurannya tuh segini gitu misal kita pengen tau dari sini ke sini nah dia langsung mastiin intinya measure itu penting ya temen-temen ketika kita pengen mastiin nih apa yang kita bikin tuh udah sesuai belum ukurannya gitu nah selanjutnya biasanya tuh di akhir-akhir misal kita udah jadi nih embernya ya di akhir-akhir tuh biasanya di blueprint kalian atau di tugas yang kalian bikin tuh ada yang namanya material ya temen-temen biasanya tuh ember materialnya kan plastik ya misal kita pengen bikinnya ember aluminium aja deh gitu yaudah berarti kita pilihnya di atas ini ada yang namanya generik nih nah disini kalian pilih aja kalian mau material apa misal kita pengen materialnya aluminium yaudah kalian ketik A L U nah tuh aluminium ya set nanti dia berubah tuh jadi warnanya jadi berubah lah ngikutin materialnya tapi kalo kalian misal gak suka warna ini terus tapi kalian gak mau ganti materialnya kalian tinggal pencet yang ini nah ini namanya view eh bukan view apa ya namanya ya pokoknya ini namanya ini tuh buat ngeganti warna lah istilahnya buat modifikasi aja kalo ini kan buat material material itu penting ketika kita nanti ngelakuin simulation tapi itu nanti ya nah ini kalian tinggal klik ini terus kalian misal kita pengen warnanya kayak tembaga-tembaga gitu eh ya nah ini warnanya kayak gitu tuh nanti berubah dia warnanya oke oke mungkin setelah kalian udah jadiin bendanya hal yang kalian lakuin tentu aja nyimpen kalian nyimpen kalian klik file terus kalian klik save nah misal kita namain dia apa ya nama kita ini deh ntar ini ya ntar ini ya iptek set nah udah kita namain partnya ember aluminium ya nah udah kalian enter aja nanti dia bakal otomatis berubah nah mungkin barangkali temen-temen ada yang nanya gimana sih eh eh kok kak sih maksudnya gimana sih cara nge-ganti jadi nge-save-nya jadi step atau stp atau stl nah kalian pencet yang namanya save us nih terus kalian klik save copy as nah disini kalian bisa ubah nih mau jadi apa misal kita mau save dia jadi stp atau nah ini ada stp sama stl biasanya partners tuh nyuruh kita buat nge-save eh ini juga gitu tau gak gunanya buat apa gunanya itu biar temen-temen kalian yang punya versinya dibawah kalian tuh bisa buka file kalian juga jadi kalian step nih kalian pencet ini nah kalian save aja nanti ada file step kalian gitu yeh oke mungkin segitu aja dari saya eh kurang lebihnya mohon maaf mungkin kita bisa lanjut lagi ke eh video berikutnya dimana saya jelasin lebih advance pemakaian sketch dan juga eh modify-modify ini ya sekian dari saya temen-temen eh terima kasih banyak atas perhatiannya eh terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih